selamat menikmati saya menunjukkan dulu, upgrade-nya sudah full ya power, speed sama pengereman sudah full semua terus ada sorry ya kalau ada suara berisik, maklum anak-anak terus ini kita bannya ya, kita bannya kita lihat satu persatu, oke dari ban asli dulu, ini ban yang 0% nya ya, 0% terus ini ban yang 10%, ya kelihatan ini ban yang 20%, ini ban yang 20%, ini ban yang 30%, dan ini ban yang 40% ya masih ada 50%, 50%, sorry terus ini ban 90% nya yang VIP terus disini karena kita cuma mau ke Big Island, kita gak usah pakai ban yang VIP, kita pakai 50% aja karena ini udah cukup bisa gitu, berarti rintangan yang ada di Big Island ya terus kita masuk ke chatnya ini chat aslinya terus ini ada chat warna biru terus ini ada chat warna apa nih merah sama kuning apa ya unik banget nih bentuknya ini ya terus ini ada warna hijau ini warna apa ya warna kayak krem-krem gitu bagus sih suka saya dengan warna itu loreng-loreng terus ini warna hitam ya kemarin kita pakai warna hitam sekarang kita pakai yang ini aja ya yang warna loreng ini bagus ya oke untuk protection nya ini protection yang asli ya masih ya ini masih polos ban per depannya terus dikasih ini ini yang 50% ini 100% ini yang 100% juga ini yang 200% ini yang 450% lalu ini yang 700% 700% malah biasa aja bentuknya ya malah bagus ini nih 100% gede gitu ya saya suka ini gede-gede oke kita langsung masuk aja ke mapnya Big Island oke oke kita sudah masuk ya di map Big Island nya kita akan review kargonya satu persatu ya mulai dari kargo yang pertama ini ada kung sama trailer yang kemarin saya pakai untuk ke puncak loston ya oke kita lihat disini view nya oke kita puter-puter kayak di dealer-dealer oke seperti ini ya keren loh muatannya bawa barang repair sama barang untuk garage ya untuk buka pergudagan kalau kalian main mood runner trailer yang dibakang itu untuk perkakas-perkakas gudang gitu kalau buka gudang baru gitu ya jadi ini muatan terakhir kita muatan yang satu kita lihat tergabung kalian dapat berapa untuk kung dan trailer ini nah akan lebih tinggi dapatnya 3400RT ya ditanding dengan lumber tadi kalau gak salah ya untuk experience nya dapat 5600RT oke oke ini ada muatan kedua muatan lumber ya muatan lumber nya satu aja ini cuma satu gandeng aja jadi misalkan kalian muatan nomor satu itu susah terlalu berat kalian bisa pakai lumber ini jadi lebih ringan sih sepertinya oke untuk bongkaran lumber ini muatan yang kedua ini harganya 2700RT ya kita lihat experience nya untuk harga experience nya 4000 experience ya kita akan masuk ke kargo yang lainnya lagi oke muatan ketiga ini ada trailer ya jadi trailernya warna hijau ini seperti house car ya jadi gandengan kayak untuk rumah gitu dia bukan untuk repair ya atau apa gak ada dia cuma seperti house car aja karena kita lihat di menu nya oh ada ternyata dia ada untuk repair saya baru tahu oke coba kita puter sekali lagi ternyata ini store barang barang store untuk repair repair oke ini dapat 4000RB harga bongkari dapat 4000RB kita lihat experience nya experience nya dapat 11200 experience oke ini ada muatan yang terakhir ini trailer nomor 2 jadi trailer nya itu isinya kayak box box sama grade 12 terus ini ada mesin 12 silinder jadi 12 silinder V engine coba kita lihat nih kenapa saya bina 12 silinder coba kalian hitung tuh kenapa port sama intake nya ada 6 1 1 2 3 4 5 6 terus V engine berarti dia ada 12 ya oke oke kita lihat bongkaran dapat berapa ya bongkaran dapat 6000RB mantep cuy kita lihat experience nya dapat berapa ya oke experience nya dapat 14000RB banyak banget dapatnya ya kayak mesh ya tapi dia bongkaran nya cuma 6000RT experience nya dapat 14000RB penceng buat yang ngejeng experience cocok nih pakai bootraga ini pertama pertama ini saya akan nanti nanti ya saya akan coba memenuhi ada request yang pengen bongkar di tempat bongkar yang satunya ya cuma setelah ini deh setelah ini ya kita baru apa baru ke tempat bongkar yang satunya kita bawa trailer aja ke sana kenapa tempat bongkar yang satunya tuh rintangannya lebih ringan ya bedanya cuma disuruh lewat ke tempat tempat banjir aja gitu jadi kita akan coba dulu rintangan yang paling berat ini baru abis itu kita pakai trailer yang pertama yang nomor tiga tadi yang bawa muatan apa bawa muatan yang store tadi ke empat bongkarannya ya oke oke kita udah sampai di tantangannya ya kita coba pakai gaya pelan aja pakai gaya normal disini oke oke kemarin saya nyoba bisa naik disini walaupun pakai radius transmission atau agak susah-susah sedikit gitu ya walaupun kita pakai banjir 50% ini gak masalah tetap bisa naik ya oke cukup aman jaya kalau udah naik setengah gini udah aman rasanya oke kita tengok-tengok dari sini sedikit ya kita dekatin sedikit ganteng ternyata pakai warna ini oke jadi naik disini dengan cukup mudah ya lanjut lagi kita ke tantangan yang selanjutnya nanti saya infoin ya habis ini baru saya ke tempat bongkar yang satunya ya saya lupa namanya cuman ada lah satunya pokoknya lebih mudah kok sorry kalau ada batuk ya masih randang tenggorokan saya kita masuk ke tantangan tersulit langsung reduce transmission aja disini karena sebelumnya saya udah pernah nyoba kalau nggak reduce transmission emang nggak bisa gitu tapi cukup bagus mobil ini kan pakai bannya 50% gitu 50% tapi bisa naik gitu nggak pakai wind agak kedorong sedikit tadi tolong su oke bisa ya aman ya cuman salahnya memang agak sedikit berbeda dia agak mesti lebih nyerong lagi gitu kalau sampai gagal bisa langsung kejebur langsung ngemplung gitu nyerong 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 Oke berhasil lewat dengan lubang dengan cukup mudah Sorry tadi lupa komen saya Saking keenakan pakai mobil ini Tadi lu lupan tadi gak ada masalah ya Lancap jaya ya Terus damage nya juga masih inversi loh Masih kosong damage nya Ini saya belum repair sama sekali dari perangkat tadi ya Kalau kalian perhatiin Itu belum ada damage Jadi truk ini cukup nyaman dan tinggi Untuk naik kesini ya Jadi gak perlu khawatir kena damage gitu ya Oke karena ngantri tadi kita pakai gigi 1 Ya kan disini Cuman ini oke Mobil harga 1 juta ini gak kaleng-kaleng Gampang banget gitu Tanjak lempang aja lurus aja dia tuh Gak ada masalah Oke kita masuk tantangan terakhir Tanjakan ringan Oke Oke pakai gigi 2 aja lah ya Oke lah cukup nyaman lah ya Gigi 2 sebentar aja Bisa gigi 3 lagi disini Siaplah mantap lah kalau kayak gitu Untuk speednya mungkin Gak usah lah ya Karena dilihat mobil ini gigi 5 ya Speednya Lumayan sih kalau menurut saya Yang penting dia kuat buat nanjak-nanjak Karena kemarin udah nge-review di ujung lost town duluan sih Jadi nge-review biasa-biasanya jadi kurang gitu Kalian juga agak kurang pasti kan Karena kalau main LTHD kan yang paling kuat gak buat tanjakan Kuat gak close town Kuat gak stone pali Itu yang paling penting kalau mobil-mobil LTHD ya Kalau kuat di semua medan itu Pasti bisa di medan-medan yang lain gitu ya Oke disini udah balik lagi Di tempat sunnya ini ya Jadi nanti dari sini-sini Saya gak bongkar yang tempat di atas Tapi tempat kebongkar yang satunya ya Jadi disini masih jalur yang sama Disini Kita nanjak dulu ya dari sini ya Oke kita coba nanjak dulu Jangan sampai salah ambil jalur ya bro Langsung aja dimiringin mobilnya Dimiringin mobil Iya gitu ya Iya begitu cara ngambil Oke iya dapatan Wah habis bensin Isi dulu Oke naik dulu kita naik dulu Kita naik dulu K700 kalau bawa muatan lain Memang lebih mudah ya Yang susah itu cuma bawa muatan trailernya itu aja dia Oke dan disini kita gak kesana Kita langsung banting setir ke kiri ya Kita lewat jalur yang lain kali ini Saya coba memenuhi request Eh belok kiri Salah jalan Oke kesana ya Oke kita lewat sini aja Kita jalan-jalan dulu Mas bro Kita lewat Diat jalur pinggir sungai Aduh ketutupan pohon ya Bukan bukan disini ya Yang satu lagi ya Aku pengennya agak miring gini Cuma nanti Pandangan kalian ketutupan pohon Gimana gak apa-apa ya Ketutupan pohon sedikit ya Kita naikin dulu Jalan dulu Kita lewat lutam-lutam Oke kita beloknya kesini aja Jelas Belok kesini Karena aku gak pernah lewat sini Jadi aku ngintip dari atas ya Jalurnya ya Ngintip jalurnya dari atas Oke Sudah agak gampang dari sini Kita sambil tengok belakang Oke Keren keren Kayak gini aja ya layar ya Biar enak ya Nah disini pandangannya banjir-banjir doang Kalau misalkan kalian Waternya di HD Airnya di HD Ya gampang Kelihatan kan daratannya gitu ya Oke Kita turunin lagi Naikin gigi dua Kita berhasil lewat ya Disini kalau gak salah ada kubangan-kubangan Oh salah Ke kiri Gara-gara yang ke belakang Yang airnya gak fokus ya Kita lewat kubangan-kubangan disini Disana ada jalur sungai Bisa gak lewat disana ya Tapi gak ada tembusannya sih disana Jadi males disana Ngoba-nyoba Ntar kalau pas udah mulai kita main gabut-gabutan aja Waktu kita nyoba kesana ada apaan Oke Jadi kita lewat sini Kita tembus lagi disini Nah mungkin nanti saya review juga ya Yang lewat jalur biasa ya Lewat jalur itu ya Kita lewat jalur Sungai yang panjang ya Tapi durasinya kepanjangan ya Takutnya kalian bosan sih Tapi gak apa-apa ya Kita coba ya Jalur biasa ya Terus coba kita coba nikung kebalik gak Oh gak Gak kebalik Jadi mobil ini gak kebalik Dia lebih ngeset ya Ngeset ya Oke masih bisa gigi 3 Kita pertahankan aja gigi 3 ya Kita tahan aja dulu Gak usah naik gigi Karena percuma udah nanjak Nanti bakal turun lagi giginya juga Oke kita lihat disini Kita langsung main aman aja Langsung main gigi 2 ya Masukkan saja gigi 2 Biar nanti gak turun di tengah jalan gitu loh Kalau turun di tengah jalan tuh Malah nanti mundur lagi gitu ya Oke Ya jadi cuma gini aja sih tantangannya Kita udah sampai tuh disini Cukup Karena big big island ini termasuk mat-mat pemula ya Jadi yang susah lewat jalur yang atas itu bisa lewat jalur sini gitu Cuma bedanya disini memang agak jauh ya Tapi bayarannya paling tinggi ya Jadi bayaran di tempat sini sama tempat yang biasa kita bongkar itu sama ya Oke ini dapat 4 ribu ya Harga bongkarnya dapat 4 ribu Untuk SPS nya dapat 11.200 experience ya Oke kita akan ke kargo selanjutnya Oke kita akan bongkar dan lewat di jalan yang satunya lagi ya Jadi ini adalah jalan untuk pemula yang dimana Bukan yang ini ya Kalau lewat sini masih agak susah ya disini Ada sebenarnya lewat sana yang lebih mudah Cuma saya pilih lewat sini ya Jadi bisa lewat sana Jadi rute yang akan saya lewati di depan ini Ada jalur untuk pemula ya Jadi yang masih pakai trek ZIL 130 pun Masih bisa sih lewat sini Cukup bisa gitu Tapi kayaknya lumayan berat sih masih ZIL 130 Senggaknya kalian pakai main TGX lah ya Jadi kita lewat jalur ini Jalur yang asfal kita lewat bawah Jadi tantangannya itu gak ada tantangan tanjakan Makanya bisa dilewatin oleh semua mobil Tantangannya itu hanya jembatan Terus atau lumpur-lumpuran Sama jalan di air aja ya Jalan di sungai ya Jadi ini termasuk jalur pemula Cuma jaraknya agak jauh ya Dibanding dengan kita jalur yang lewat biasa Itu yang tanjakan-tanjakan Itu tempat bongkar yang paling singkat ya Jarak tempurnya 10 menit lah Kalau gak salah ya Oke kita lewat jembatan ini Aduh gak kelihatan Saya ke atas sedikit ya Kelihatan ya Walaupun jatuh sebenarnya tinggal lewat lagi jadi bisa Nah jadi tantangan satunya hanya itu Cuma jembatan aja ya Gak sulit lah lewat jembatan itu Kalian hati-hati aja Kalau misalkan udah pro ya bisa agak ngebut gitu ya Terus ini disini kita lewat banjir-banjir Ya saya jadi nostalgi ya ya Kalau lewat sini ya Dulu saya lewat sini aja sering banget tenggelam gitu Karena satu saya gak tau gimana cara lewatnya Dua Ya kan Dua saya masih pemula lah gitu Jemplung dulu Padahal udah coba ngelurusin Tapi masih jemplung gitu ya Pakai zil itu ya Karena truk itu kan pendek banget gitu Agak dalam dikit itu kayak kebanjiran gitu Jadi takut-takut banget Eh lama-lama tau tekniknya Pakai dihadein waternya biar kehatannya Terus ini lumpur-lumpur disini Kalau gak salah disini kita juga bisa top speed ya Disini Jalannya memang jalan tanah Tapi jalannya bagus ya Oke sebentar Oh udah bisa top speed ya Oke kita coba top speed ya Oke Kita masuk jalur-jalur top speed disini ya Nah ini dia Nah ini dia Kita sekalian ngepe speed ya Ini speednya sedeng lah dia Namanya buat truk ya Sedeng Powernya lumayan ya Powernya gak terlalu sedeng sih Lumayan bagus Di atas sedeng lah Oke Nah kita masuk lewat jalan disini Nah disini saya sering kejebak ya Saya sering Sering kejebak dulu disini Karena langsung belok kiri gitu Padahal kita harus lurus dulu sedikit Terus baru kita ngelengkung belok kiri seperti ini gitu ya Pasti sering nyemplung dulu melalui disini Salah jalan Ya pemula-pemula pasti Tau lah Ngalamin lah disini kan Kebanyakan tuh langsung belok Langsung arah ke jalurnya ini Padahal kan harus ngelengkung dulu gitu Oke kita udah lewat ya jalurnya Jadi jalan ini easy lah Kalau udah biasa ya mudah Easy banget Kalau udah biasa Kalau yang masih pemula ya bingung Ketakutan ini jalurnya mana Jalannya mana gitu Karena kan Kalau pemula kan Awal-awal kan jalurnya dikasih filek kan Filek paling ketahuan Oh jalurnya melumpur Lewat sini Lewat sini gitu Walaupun Sebenernya ada jalan pintasnya juga gitu kan Gara-gara gak ke belakang jadi gak fokus Wah nostalgia sih lewat sini Udah lama banget gak lewat sini Gak pernah lewat sini lagi saya sekarang Nah ini udah agak gampang tuh Kan di depan ada kelihatan tuh Bundukan darah tanah Patokin aja lurusin disitu dulu Kalau misalkan gak pakai grafik HD ya Patokannya gitu aja Oke jadi tantangannya udah habis ya Cuma gitu aja tantangannya Jadi memang Sudah tidak terlalu menantang Kalau udah truck-truck yang High-high kayak gini ya Buat masih pemula-pemula Biasanya masih semangat-semangatnya Itu nyoba-nyoba Kan masih belum bisa lewat sini Coba sampai bisa Kalau yang udah biasa Udah pro udah Mulai males lewat situ Miri jalur yang biasa Kita lewatin aja tuh Lebih cepet Udah ngincer duit aja Ngincer duit sama experience Nge-puss aja kerjaannya Selama ini saya juga Tipe kalau nge-pussnya Nge-puss manual ya Nge-pussnya kita nge-puss Main original sini Kalau nge-puss itu Beteknya minta ambun Rasanya gitu ya Ngumpulin duit Waktu itu buat Buri Ural next Waktu itu sama saya terus Ngumpulin 5 juta Sama 4 juta Ditambah upgrade-upgrade Satu juta-satu juta Jadi saya Ngumpulin 6 juta 6 juta itu nge-grandingnya Di Big Island Sama progres itu Udah sampe boring-boring Banget ya Satu bulan full Itu nge-puss Saya itu Buat beli Dua mobil itu Kalau gak salah ya Bisa lebih kayaknya Om itu Soalnya saya sampe Dua kali Member VIP ya Jadi satu kali Pertanjangan Oke ini kita udah sampe Di jalur yang tadi Yang terakhir ya Udah mau nyampe Di tempat bokarnya Tempat bokarnya Sama sebenernya tadi Dengan muatan trailer Yang ketiga tadi Coba beda jalur aja Disini Jadi ini muatan terakhir Kita muatan yang satu Kita lihat Targa bokarnya Dapet berapa Untuk kong dan trailer ini Nah kan lebih tinggi Dapetnya 3400RT ya Dibanding dengan Lumber tadi Kalau gak salah ya Kita lihat experience Dapet berapa Untuk experience Dapet 5600XP Oke Jadi cukup Sampai disini dulu ya Untuk review kita Untuk Truck Praga ini Kita review Apa ya Power Udah jelas Sedulur Speed View cargo View mobil Sama harga-harganya ya Ya mungkin Sampai Disitu aja dulu Untuk review Truck ini Dan kemungkinan Nanti Nextnya saya akan Coba naik Ke puncak Stone Pale Kita lihat Dia bisa Pake muatan apa Ke puncak Stone Pale Oke Sampai disitu aja dulu Buat temen-temen yang suka Dengan videonya Jangan lupa Ditekan tombol like Buat yang subrek Terima kasih Udah di subrek Kalian semua Sudah mendukung channel saya Buat temen-temen Yang udah komen juga Itu juga sudah Secara tidak langsung Berkontribusi Di channel saya Dan Buat temen-temen Yang belum subrek Silahkan di subrek aja Dan ditekan juga Tombol loncengnya Supaya Ternotifikasi Jika ada video Baru dari saya Dan terakhir kata Jika ada kesalahan Informasi atau kata-kata Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Karena segala sesuatu yang salah Datang dari saya Dan yang benar itu Hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua